Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan Banyaknya kelebihan inilah yang kadang bisa menjadi fitnah dunia Tidak heran Jika sering kita dengar bahwa seorang wanita muslimah bisa menjadi keberkahan dan juga bisa menjadi fitnah di dunia Salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah SWT adalah Diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat datang bulan saja Selebihnya sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan Meski diberikan keistimewaan Ternyata Allah memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita tertentu Beberapa diantara mereka tetap husu sholat karena merasa telah menjalankan kewajiban kepada Allah Padahal Allah tidak menerima sholatnya Bahkan para wanita tersebut akan mendapatkan murka dari penguasa jagad raya ini Mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka Lantas seperti apa ciri wanita yang sholatnya tidak diterima Berikut ulasannya Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah Dengan demikian Anda pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah kepada wanita sehingga menolak sholat mereka Ya marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sholatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka dan sholat itu pun tertolak Diriwayatkan dari Ibn Abbas radiyallahu'an Rasulullah s.a.w. bersabda Ada tiga manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walaupun sejengkal Yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membenciknya Seorang istri yang sholat sementara suaminya sedang marah kepadanya Dan dua orang bersaudara yang saling memutuskan silaturah Hadis Riwayat Ibn Majah Oleh sebab itu seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami Jangan sampai suami bersedih bahkan marah terhadapnya Jika hal ini terjadi maka ia harus segera minta maaf kepada suaminya Agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang istri sudah sepatutnya patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain Disicaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya Hadis Riwayat Ahmad Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan Keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut Ingatlah akan kewajiban satu sama lain Dan jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat sebuah kesalahan Sahabat yang beriman Demikianlah ulasan mengenai ciri wanita yang sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT Untuk itu ada baiknya menghindari ciri yang demikian Agar amal ibadah yang dilakukan berbuah pahala bukan malah murka dari Allah SWT Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Malaikat memiliki doa yang selalu mustajab Malaikat sebagai mahluk Allah yang selalu taat Jika para penghuni langit tersebut mendoakan kebaikan bagi manusia Maka Allah akan mengabulkannya Namun sebaliknya Apabila malaikat melaknat dan mendoakan keburukan bagi manusia Maka Allah pun akan mengabulkannya Lalu menolak amalan dan menetapkan siksaan bagi si terlaknat Malaikat tentu saja tidak bermudah-mudahan dalam melaknat seseorang Hanya orang yang tertentu dan dosa tertentu yang akan dilaknat para malaikat Dosa apa saja yang dilaknat para malaikat? Dilansir dari berbagai sumber berikut ulasannya 1. Murtad Seorang muslim yang murtad juga dilaknat seluruh malaikat yang jumlahnya amat sangat banyak Sebagaimana firman Allah dalam kitabnya? Bagaimana Allah akan memberi petunjuk orang yang kapir sesudah mereka beriman? Setelah mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul Dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka Allah tidak menunjukkan orang-orang yang zulim Mereka itu balasannya adalah laknat Allah yang ditimpakan kepada mereka Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya Quran Surat Ali Imran Ayat 86 dan 87 2. Istri yang tidak mau melayani suami Dari Abu Hurairah Radiyallahu salallahu alaihi wasalam bersabda Apabila suami mengajak istrinya ke ranjang untuk berhubungan suami istri dan dia menolak Kemudian suaminya marah kepadanya Maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari Hadis, riwayat, al-Bukhari, dan muslim Seorang istri tidak boleh sekalipun menolak ajakan suaminya Namun terdapat pengecualian dalam hal ini Yakni ketika istri sakit atau dalam keadaan datang bulan Dan yang semisalnya dapat menjadikan uzur untuk menolak ajakan suami 3. Mati dalam kondisi kafir Malaikat melaknat semua orang yang mati di atas kekafiran Mereka yang tidak meyakini Islam atau keluar dari Islam akan mendapat laknat malaikat Termasuk dalam hal ini orang-orang yang mengaku Islam namun melakukan amalan yang membatalkan keislamannya Semisalnya meninggalkan sholat Perihal ini dikabarkan dalam Al-Quran Bahwa Allah SWT berfirman Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir Mereka itu mendapat laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya Mereka kekal di dalam laknat itu Tidak akan diringankan siksa dari mereka yang tidak pula mereka diberikan tangguh Quran Surat Al-Baqarah ayat 161 dan 162 Dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang ruh orang kafir yang mendapati azal Ruh-ruh itu dipanggil dengan sebutan yang buruk Wahai jiwa yang buruk Keluarlah menuju laknat Allah dan murkanya Setelah dilaknat Allah Seluruh penghuni langit pun turut melaknatnya Beliau SAW bersabda Kemudian seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi melaknatnya Demikian pula seluruh malaikat yang berada di atas langit Dan semua pintu langit ditutup untuknya Hadis riwayat Ahmad 4. Menakuti sesama muslim Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya sesama muslim Maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia lepaskan Meskipun yang menjadi sasaran adalah saudaranya, sebapa, atau seibu Hadis riwayat muslim Termasuk dalam hadis ini yakni menakuti sesama muslim Dengan menodongkan senjata meskipun hanya untuk bercanda gurau Termasuk pula menakuti dengan cara lain meski sekedar main-main Semua perilaku tersebut nampak sepele Namun tetap berlaku padanya laknat dari para malaikat 5. Menghina sahabat Rasulullah SAW Para sahabat Nabi memiliki keutamaan yang sangat agung Mereka lah generasi pertama untuk Islam menjadikan rujukan umat hingga akhir jaman Maka sungguh tercelah seseorang yang berani mencelah para sahabat Nabi Seperti yang dilakukan para sejarawan orientalis Serta kaum siah yang bahkan mengapirkan sebagian para sahabat Pantaslah laknat malaikat diberikan kepada mereka yang tak menghormati generasi mulia Ke waris Rasulullah SAW Nabi Allah Muhammad SAW bersabda Siapa yang mencelah sahabatku Maka dia akan mendapatkan laknat Allah Para malaikat dan semua manusia Hadis, riwayat, atau beroni 6. Mengakui anak angkat sebagai anak kandung Termasuk mengakui anak hasil zina Segala perbuatan yang menasabkan seorang anak kepada selain orang tuanya Maka ia akan mendapatkan laknat malaikat Perkara ini biasa terjadi pada orang tua angkat yang menasabkan anak angkatnya sebagai anak kandungnya Padahal anak angkat tetaplah memiliki nasab atau bin atau binti dari ayah kandungnya Demikian pula anak hasil zina yang seringkali dinasabkan pada ayah biologisnya Padahal anak hasil zina hanya boleh dinasabkan pada ibunya dan dianggap terlahir tanpa ayah Demikianlah Islam mengaturnya dengan sempurna Jika melanggarnya, makalah anak malaikat akan meliputinya Dari Ali bin Abi Talib Rasulullah SAW bersabda Siapa yang mengaku keturunan seseorang yang bukan bapaknya Maka dia mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia Tidak diterima amal wajib dan sunahnya pada hari kiamat Hadis Riwayat Muslim 7. Menghalangi Hukuman Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda Siapa yang membunuh dengan sengaja maka dia berhak di kisos Dan siapa yang menghalangi antara keluarga korban dengan pelaku untuk melakukan kisos Maka dia mendapat laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia Tidak akan diterima darinya amal wajib maupun amal sunahnya Hadis Riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah Dalam konteks masa kini Seseorang dapat menghalangi hukuman bagi pelaku kejahatan melalui praktek di pengadilan Yang seringkali dijumpai pula yakni Orang-orang tertentu yang melakukan kriminalitas Namun kebal hukum karena kedudukan atau jabatannya Mereka semua mendapat laknat malaikat karena telah melakukan pengkhianatan Selain tujuh tadi Terdapat dosa lain yang juga dilaknat oleh para malaikat Di antaranya mengganggu orang kapir yang dijamin keamanannya oleh seorang muslim atau pemerintah muslim Termasuk pula melindungi para pelaku penyimpang dari sunah Rasulullah Dan berbuat kejahatan di kota Madinah Al-Munawaroh Bahkan menurut sebagian para ulama Setiap perbuatan dosa besar pastilah akan mendapat laknat dari para malaikat Sahabat yang beriman Semoga kita tidak termasuk orang yang dilaknat malaikat Dan semoga kita tidak termasuk orang yang dikenal di langit sebagai pelaku maksiat Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh